musik hi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to our youtube channel channelnya mamakania dan kania ini gak pernah bosan nih mamakania selalu mengajak, selalu mengingatkan buat teman-teman yang baru bergabung atau bagi teman-teman yang baru menemukan video-video di channel youtube nya mohon nalisa kania, mohon kiranya ya, please banget klik subscribe tulisan yang berwarna merah di bawah itu, kemudian jangan lupa juga klik gambar lonceng, supaya kalian dapat notifikasi setiap kali mamakania update video-video terbaru terima kasih banyak ya nah teman-teman semua, di video kali ini mamakania pengen sharing kegiatan mamakania ini di hari sabtu ya, mamakania itu turun ke sekolah gitu karena ada sesuatu yang dibicarakan bersama guru-guru karena hari Senin ini kami akan mengadakan midtest atau ujian tengah semester, itu kan ia ikut juga dia baring-baring tuh, dia udah bosan gitu kayaknya, karena dari jam 8 sampai jam 11 itu mamakania ke sekolahnya nah ini udah pulang mamakania, jadi begini keadaan apa ya, sekolah mamakania itu ada asramanya yang sebelah sini, sebelah kanan ini adalah asrama putra kemudian di bawahnya itu adalah lokal untuk MI atau Madrasa Ibtidaya atau setara dengan SD kemudian yang di tengah itu itu adalah lokal untuk Madrasa Alia tempat mamakania bekerja dan yang paling depan itu itu adalah lokal untuk MTS ya, atau Madrasa Sanawiyah yang setara dengan SMP jadi juga ada asramanya ya jadi siswa-siswa atau santri-santri itu gak mutlak harus berada di kota Buntok gitu atau harus berasal dari kota Buntok jadi mereka itu berasal dari kecamatan lain atau kota lain atau kampung lain gitu jadi ada asramanya gitu, bisa mondok mereka dan ada juga kepala asramanya seperti itu nah ini sebelum pulang kami singgah dulu ya ke toko gitu ini mau beli santan sama telur gitu mau bikin kolak ya sekalian mau beli cemilan-cemilan kan ya selamat menikmati nah ini Kania mau buka paket isinya apa nam? tas bekal tas bekal karena nanti kan Kania mau jalan-jalan katanya Kania mau pulang kampung gitu ya jadi pengen bawa tas bekal gitu yang lebih besar ini dari tupperware warnanya itu ungu insya Allah nanti akhir bulan Kania mau pulang kampung jadi nah ini tas bekalnya ini gak bau gunting gak ada gunting jadi dibuka kayak gini aja nah tasnya seperti ini tasnya besar ini kan nanti Kania juga mau naik seperti kapal gitu ya wah besar ini ukurannya 50 x 17 kemudian x 30 cm terus tasnya selempang seperti ini ada tutupnya ada tutupnya jadi diginikan ini besar banget karena kan nanti mau di kapal itu mau sampai sore katanya Kania kan juga mau ziarah jadi harus banyak-banyak untuk bengkal memakannya belum punya atau bengkal yang besar jadi memakannya beli ini besar banget ini ini dari tupperware ini yang kesininya ya ya lebarnya ini 50 cm kemudian tingginya ini 30 ya terus yang kesininya ini 17 cantik banget ini cukup buat masukin rantang kemudian termos gitu ya besar buka ini Kania mau buka lagi kerudung ini Mama Kania memberikan kerudung juga buat Kania sama buat Mama satu warnanya yang infania biru kecil kecil ya peradungnya kecil tapi cari pek kecil kemudian memakannya juga beli ciput kalau peradung tadi itu harganya 10.000 kemudian ciputnya ini harganya 2.000 rupiah memakannya belinya 2 dan satu lagi memakannya juga beli kerudung coba bukakannya itu kerudung buat Mama warnanya hijau memakannya gak bisa pilih warna sih karena random itu tulisannya ya jadi setara orang aja yang bisa di ini direct quest cuma warna ini dengan makannya suka warnanya ungu ini dari tupperware harganya itu 52.000 ini ada serutnya ini buat Mama buat Mama kanian suka deh Mama kanian harganya ini kalau gak salah cuma 20.000 kainnya itu adalah jersey tapi tebal jersinya cukup lah gitu buat dipakai harian udah nak oke sekarang kita lanjutkan kegiatan Mama kanian selanjutnya terima kasih ya udah bilang udah dulu nak udah nah setelah Mama kanian dan kanian unboxing paketan yang baru datang itu ada tas tupperware tas bekal gitu kemudian ada kerudung dan ciput gitu ya kerudungnya Mama kanian beli 2 satu buat kanian dan satu buat mama tapi kayaknya yang buat kanian itu kekecilan insyaallah nanti mau dikasihkan aja sama sepupunya kanian ini Mama kanian lanjut lagi ya berkegiatan di dapurnya Mama kanian pengen bikin kolak pisang sebenarnya ini setelah video yang Mama kanian upload tadi malam ya tadi malam itu kan Mama kania upload video tentang membersihkan atau beres-beres area meja dapur gitu nah jadi setelah video itu Mama kania bikin kolak gitu tapi Mama kania pisah videonya ya karena kan durasi juga gitu ya kalau Mama kania gabung mungkin 30 menit boring deh gitu temen-temen nontonnya nah ini Mama kania apa ya rebus gitu atau dilarutkan gitu gula merahnya Mama kania menggunakan dua dua biji gitu ya gula merah Mama kania larutkan ke dalam air gitu gak tau deh takerannya berapa liter gitu kayaknya gak sampai deh satu liter gitu karena pengen bikinnya itu sedikit aja kolaknya nah yang bedanya ini Mama kania gak bikin kolak sama seperti bunda-bunda yang lainnya jadi kalau Mama kania bikin kolak itu pasti Mama kania bikinnya pakai tepung jadi kayak kolak selimut gitu loh temen-temen jadi tepungnya itu Mama kania adon ya sama seperti adonan pisang goreng tapi lebih kental gitu dan menggunakan sedikit garam kemudian menggunakan air panas gitu ya kemudian nanti Mama kania masukkan deh pisangnya gitu yang sudah Mama kania potong-potong gitu lalu Mama kania larutkan atau campurkan ke dalam air gula yang sudah Mama kania rebus sebelumnya jadi untuk adonannya itu gak Mama kania tambahkan gula ya karena air dari gula ngekolak itu yang gula merah itu itu sudah manis temen-temen jadi untuk tepungnya cukup pakai sedikit garam saja seperti itu nah ini Mama kania juga masukkan tepungnya ke dalam toples tepung gitu ya disini Mama kania hanya menggunakan tepung kiluan biasa tapi terserah deh bunda-bunda yang lainnya kalau pengen bikin kolak ala Mama kania yang kolak selimut ini bisa pakai tepung terigu yang merek gitu ya yang bermerek atau merek milah merek apa gitu terserah pokoknya sesuka hati kita aja gitu ya nah ini sengaja Mama kania bikin videonya seperti ini ya maksudnya gak fokus Mama kania adon gak fokus Mama kania rebus gulanya gitu pokoknya kameranya gak fokus shoot gitu aja seperti itu Mama kania pengen menampilkan video yang di dapur gitu aktivitas Mama kania di dapur jalan-jalannya Mama kania gitu ya bolak-balik Mama kania gitu di dapur ya pengennya seperti itu gitu jadi gak boring teman-teman ngambil apa ngeliat angle-nya gitu gak cuma ngeliat pisang dipotong-potong gak cuma ngeliat tepung di adon-adon gitu tapi sedikit lah mungkin matanya lebih segar gitu ya melihat pemandangan dapur dan melihat Mama kania yang bolak-balik bolak-balik seperti itu hehehe dia kalau nanti teman-teman ada dengar di video mamakania itu ayam berkokok itu bukan pagi ya teman-teman karena mamakania itu tempat tinggalnya di sebelah rumah mamakania itu tetangga ada piara ayam jantan gitu jadi persis sekali di samping rumah mamakania jadi dia itu si ayam tadi berkokok dia entah pagi siang sore malam itu berkokok terus gitu ya jadi kalau teman-teman menyangka video ini mamakania ambilnya pagi enggak ini mamakania mengambil video ini setelah mamakania pulang kerja jadi agak siang gitu mamakania juga lupa jamnya jam berapa nah ini kembali lagi ke videonya ya setelah mamakania potong-potong pisangnya itu menjadi 4 bagian lanjut mamakania bikin adonannya nanti adonan ini ya akan menjadi selimutnya atau salutnya dari si pisang tersebut ini buat adonannya mamakania gak campurkan apapun kecuali garam gitu ya kalau yang bikin adonan ya pasti ya kita kita mencampurkannya dengan air gitu tapi untuk bumbu-bumbunya itu mamakania tidak pakai gula gitu dan lain sebagainya karena itu kan sudah manis jadi hanya mamakania campurkan dengan garam saja nah ini lanjut mamakania juga menuangkan air panas supaya adonannya itu gak mentah gitu ya kan ada seperti mentah gitu adonan memakannya sering apa ya jumpain kalau adonan pentol yang ada yang dijual itu adonannya itu agak mentah gitu ada seperti itu jadi mungkin karena gak menggunakan air hangat nah ini mamakania campurkan garamnya sekitar setengah sendok teh gitu ya lanjut lagi ini kan sudah mamakania rebus atau mamakania larutkan ya dua biji gitu gula merahnya ini gak mamakania saring karena bener-bener gulanya itu gak ada ampasnya sama sekali atau gak ada kotor-kotor gitu gak ada bener-bener deh biasanya mamakania itu sering mamakania saring tapi ini gulanya alhamdulillah kualitasnya bagus banget gitu sampai gak ada sama sekali yang kotor-kotor gak ada ampasnya sama sekali jadi langsung saja mamakania tuangkan tuh mamakania lanjut ya masukkan pisangnya yang potongan-potongan pisangnya itu ke dalam adonan tepungnya seperti itu nah kita masukkan ya pisangnya yang sudah disalut dengan tepung tadi saat airnya air gulanya maksud mamakania mendidih seperti itu karena kalau gak mendidih dia akan lepas gitu adonannya jadi harus benar-benar mendidih gitu baru kita masukkan si pisang sama tepungnya itu melakukannya itu harus satu persatu ya maksudnya memasukkannya dan sampai habis gitu satu persatu itu gak bisa sekalian kita masukkan si pisang dan si tepungnya tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah proses terakhir yang pengen mamakania lakukan untuk membuat kolak pisang selimutnya yaitu masukkan santan sama telurnya jadi hanya seperti ini ya step-stepnya untuk membuat kolak selimutnya sama seperti kolak-kolak biasa cuma kolak selimut ini tinggal ditambahkan salut atau adonan tepung saja seperti itu terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih juga bagi yang sudah like dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya daaah assalamualaikum selamat menikmati terima kasih